Intro Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menyebut ada dua pilot yang dikirim ke Korsel untuk berpartisipasi di proyek KF21 Buramai Pengiriman dua pilot KF21 Buramai Indonesia ke Korsel bahkan disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra Sejak arahan Menhan terkait kelanjutan program KFH-EFE Kemhan telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Terkait Program Berjalan Sesuai Harapan Presiden RI yang diantaranya melakukan negosiasi ke-6 yang menghasilkan joint agreement pada 11 November 2021 dan telah dikirimkan 37 engineer PT DI serta dua pilot tes RI untuk mengikuti partisipasi di KAI Korsel Identitas dua pilot KF21 Buramai Indonesia dibocorkan media Korsel The Guru pada 17 Januari 2023 Diketahui uji terbang KF21 akan dilakukan oleh Kolonel Muhammad Sugianto dan Letnan Kolonel Ferel Rigonal dari TNI Angkatan Udara Mereka dilatih di International Test Flight School dalam program uji penerbangan KFH-EFE Media Korsel itu menyebut Indonesia berencana mengirimkan lebih banyak teknisi ke Korsel Namun meski pilot KF21 Buramai Indonesia sudah terlanjur datang Korsel rupanya belum memperbolehkan penerbang menunggangi KF21 Buramai Hal ini seperti dikutip dari zona jakarta.com dari FN News yang membocorkan kondisi pilot KF21 Buramai Indonesia Media itu menyebut meski pilot KF21 Buramai Indonesia sudah datang tapi mereka belum menaiki pesawat Mereka saat ini berada di Korea namun diketahui belum diputuskan apakah mereka akan langsung mengikuti uji terbang Dilaporkan bahwa mereka sedang berlatih penerbangan KF21 melalui simulator Yang lebih menyakitkan meski pilot KF21 Buramai Indonesia sudah di Korsel KAI selaku produsen pesawat justru memberikan pernyataan yang menyakitkan Seorang pejabat dari KAI mengatakan Masih belum diputuskan apakah pilot Indonesia yang dikirim ke Korea akan menaiki KF21 Ujarnya Bukan kali ini saja pilot KF21 Buramai Indonesia dipermainkan Pada 2022 lalu sebelum KF21 Buramai terbang perdana Indonesia sendiri sempat mengirim pilot TNI Angkatan Udara dan Teknisi dalam negeri ke Korsel dan hal ini seperti dikutip dari zona jakarta.com Telah dipastikan bahwa Indonesia negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea KF21 Buramai telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea setelah menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun tulis dongah.com dalam artikelnya Alih-alih senang pilot Indonesia akan membantunya mengembangkan KF21 Buramai Korsel kala itu justru diantui rasa ketakutan Pasalnya saat itu Indonesia dikabarkan belum juga membayar biaya proyek KF21 Buramai yang disebut media lokal dongah.com sudah menunggak selama 5 tahun lamanya Sementara media negeri gingseng itu justru khawatir jika Indonesia cuma mau mengambil informasi teknologi KF21 Buramai yang selama ini ditutupi Amerika Serikat dan Korea Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!